Pemain asal Jepang bernama Takuto Osima menjadi sorotan pecinta sepak bola Indonesia. Bagaimana tidak dia sempat mengajak Egi Maulana Fikri Bakuhantam ketika FK Senika berhadapan dengan Michalovic dalam lanjutan Liga Slovakia, Sabtu, tanggal 16 Oktober 2021, lalu, momen keributan antara Egi dan Osima ini ketika pertandingan memasuki masa injury time ketika Michalovic melakukan serangan balik. Pada saat itu, Egi memang melakukan pelanggaran kepada Osima untuk menghentikan counter attack. Emosi karena dilanggar, pemain asal Jepang itu melakukan konfrontasi. Osima membenturkan badan ke Egi. Beruntung pemain asal Indonesia ini tak tersulut emosi dengan ulah sang lawan. Akan tetapi, rekan-rekan Egi langsung membela dan sempat terjadi aksi saling dorong. Imbasnya, wasit mengeluarkan kartu merah kepada Osima dan pemain FK Senika yang bernama Juraj Piroska. Takuto Osima merupakan pemain kelahiran Jepang, pada tanggal 1 Juni tahun 1998. Saat ini isianya sudah menginjak 23 tahun. Pemain yang berposisi sebagai gelandang ini memulai karir sepak bolanya di Riso USHS dan akhirnya pindah pada tahun 2017 ke Pukuoka University. Osima mengasah kemampuannya bersama Pukuoka University selama 2 tahun. Hingga akhirnya dia di kontrak klub yang kini bermain di Liga Divisi keempat Jepang FC Osaka pada Maret tahun 2019. Sayangnya karir Osima hanya beberapa bulan di FC Osaka kemudian hengkang ke FC Awajisima pada September tahun 2019. Pemain yang tercatat memiliki tinggi badan 1,74 meter ini sempat mengalami penurunan karir. Pasalnya Osima dilepas FC Awajisima pada Februari tahun 2020 dan sempat tak punya klub selama 6 bulan. Namun, Osima tak menyerah untuk berkarir sebagai pesepak bola profesional. Buktinya, dia akhirnya berani merantau meninggalkan Jepang dan merapat ke klub Slovakia. Pada Agustus tahun 2020, Osima dikontrak Zubcani. Berawal dari sana, dia akhirnya dilirik klubnya saat ini, Michalovic yang bermain di Liga Utama Slovakia. Osima awalnya menjadi pemain pinjaman dari Zubcani. Setelah menjalani masa peminjaman setengah musim, Michalovic akhirnya membelinya secara permanen. Nah, debut Osima bersama Michalovic sendiri terjadi pada 14 Februari 2021 ketika laga melawan Pohroni. Sejak saat itu dia semakin dilirik dan musim ini menjadi awal baik bagi kariernya. Tercatat sejauh ini Osima sudah diberi 11 kesempatan bermain di Liga Slovakia. Dia juga sudah menyumbang 2 gol. Sayangnya Osima kini tersandung masalah dalam kariernya karena emosinya sendiri. Pemain Jepang itu menunjukkan perilaku yang tidak baik dan diancam akan dipulangkan ke Jepang. Ancaman itu bahkan diteluarkan oleh pelatihnya sendiri yang bernama Miroslav Nemek. Osima diminta untuk belajar sepak bola dan berperilaku baik di Slovakia. Jika tidak dia bisa saja dipulangkan ke Jepang. Kami harus menyelesaikannya. Itu tidak bisa diterima. Dia akan terbang pulang, Jepang, atau belajar berperilaku, ucap Nemek di laman resmi Liga Slovakia. Dia harus menghormati aturan, apakah dia bermain sepak bola di rumah, Jepang, dan makan sushi atau dia bermain sepak bola dengan kami, makan ayam dan mendengarkan, bungkas sang pelatih.